La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Islamnya Abu Darda Bercerita seorang sahabat nabi yang nama aslinya adalah Waimir bin Malik al-Khazraji yang berkunyah Abu Darda Ia berasal dari Madinah, dari suku Al-Khazraj Yaitu kabilah Yaman yang pindah ke Madinah dan menetap di sana Ibunya bernama Mahabbah binti Wakid bin Amir Pada masa jahiliyah, Abu Darda adalah orang yang sangat rajin dalam menyembah berhala Ia selalu bangun lebih awal hanya untuk memberikan pakaian yang bagus kepada berhala dan memberinya minyak wangi Bahkan berhala tersebut diletakkan di tempat yang paling mulia di rumahnya Ketika matahari sudah mulai berada di tengah-tengah Abu Darda meninggalkan rumahnya menuju ke tempat dia berniaga Dalam perjalanan, Abu Darda melihat jalan-jalan di Madinah Dipenuhi pasukan nabi Muhammad SAW yang pulang dari Badar Dia pun memalingkan pandangannya Akan tetapi, tidak lama kemudian Abu Darda menemui orang dari suku Khazraj Dan menanyakan tentang keadaan saudara dekatnya Yaitu Abdullah bin Rawahah yang sudah lebih dulu masuk Islam Bagaimana keadaan saudaraku Abdullah bin Rawahah? Maka anak muda Khazraj menjawab Abdullah bin Rawahah, ia telah berjuang di medan perang dengan sangat baik Dia pulang dengan selamat dan meraih harta rampasan perang Mendengar jawaban orang tersebut Abu Darda jadi merasa tenang atas keselamatan saudaranya Perlu sahabar ketahui Abu Darda menanyakan kabar Abdullah bin Rawahah Karena pada masa jahiliyah Keduanya sudah terjalin persaudaraan yang kuat Manakala Islam telah datang Abdullah bin Rawahah langsung menyebut hidayah tersebut dengan cepat Sedangkan Abu Darda masih berpaling dari Al-Hak Namun hal itu tidak menjadikan Abdullah bin Rawahah meninggalkan Abu Darda Karena Abdullah bin Rawahah sering berkunjung ke rumahnya dan mengajaknya masuk Islam Sehingga karena tangan Abdullah bin Rawahah lah Abu Darda masuk Islam Setelah Abu Darda menanyakan kabar Abdullah bin Rawahah Dia melanjutkan perjalanan dan sampailah ia ke tempat niaga Lalu ia duduk di kursinya yang mewah dan mulai sibuk dengan perdagangannya Di waktu yang sama saudaranya Abdullah bin Rawahah datang ke rumahnya Abu Darda Dengan niat melakukan sesuatu Setelah sampai di rumah Abu Darda Ia melihat ada istri Abu Darda yang sedang berada di halaman rumah Sedangkan pintu rumahnya terbuka Maka Abdullah bin Rawahah bertanya Di mana Abu Darda? Di tokonya Tidak lama lagi ia akan pulang Jawab Umu Darda Bolehkah saya masuk? Tanya Abdullah bin Rawahah Umu Darda menjawab Dengan senang hati Lalu Umu Darda mempersalahkan masuk Abdullah bin Rawahah Setelah itu Umu Darda pergi untuk melanjutkan kesibukannya dan mengurus anak-anaknya Tak disangka Abdullah bin Rawahah malah masuk ke kamar tempat berhala-berhala Abu Darda Dia mengeluarkan kapak yang sudah ia bawa dari rumah Lalu menghantamkannya pada berhala-berhala tersebut sambil berkata Ketahuilah apa saja yang disembah selain Allah adalah batil Setelah selesai dia pun meninggalkannya dan pulang Saat Umu Darda menuju kamar berhala Dia langsung pingsan saat melihat berhalanya hancur berkeping-keping Dan dia pun mulai menangis sambil menampar-nampar pipinya sambil berkata Kamu telah membuatku celaka wahai Ibnu Rawahah Kalimat tersebut dikatakan berulang kali Tidak lama setelah itu Abu Darda pulang Dia melihat istrinya sedang menangis di depan pintu kamar berhala Abu Darda pun bertanya kepada istrinya Ada apa denganmu? Umu Darda menjawab Saudaramu, yaitu Abdullah bin Rawahah Datang kepada kami ketika engkau tidak di rumah Dia melakukan apa yang engkau lihat saat ini Abu Darda melihat berhalanya yang sudah hancur berkeping-keping Amarahnya langsung naik Dia ingin membalas perlakuan buruk kepada saudaranya Namun, tiba-tiba kemarahannya meredah sambil berpikir Jika memang berhala itu membawa kebaikan Seharusnya ia bisa membela dirinya sendiri saat dihancurkan Saat itu juga, Abu Darda beranjak pergi menemui Abdullah bin Rawahah Lalu keduanya menemui Rasulullah untuk mengumumkan keislaman Abu Darda Sehingga Abu Darda orang yang terakhir masuk islam dari marganya Sejak Abu Darda menerima islam Ia merasakan iman yang meresap di relung hatinya Abu Darda sangat menyesal dengan kebaikan-kebaikan yang ia lewatkan Abu Darda sangat sedih Karena ia tertinggal dengan sahabat-sahabatnya yang lebih dulu masuk islam Ia iri karena kawan-kawannya sudah banyak menghafal kitab Allah Serta ibadahnya lebih banyak daripada dirinya Oleh karenanya, Abu Darda bertekad untuk mengejar teman-temannya dalam masalah menghafal kitab Ataupun dalam beribadah kepada Allah Ia memutuskan untuk meninggalkan dunianya Untuk berkonsentrasi kepada Allah SWT Mulai saat itulah, Abu Darda bagaikan singa yang sangat kelaparan Abu Darda sangat haus akan ilmu dan ibadah Manakala harta perniagaannya mengurangi kenikmatan beribadah Ia langsung meninggalkannya tanpa ragu-ragu Masya Allah Kisah Abu Darda setelah menerima iman dan merasakan manisnya iman begitu luar biasa Seolah-olah dunia tidak lebih berharga daripada solar satu rakaan Namun, bukan berarti beliau mengharamkan jual-beli atau harta dunia Dia hanya tidak ingin ibadahnya terlewatkan dan tidak terlalaikan dari mengingat Allah Dalam hal ini, ia pernah bercerita tentang kelalaiannya mengingat Allah karena sibuk berdagang Mulai hari ini, aku tidak ingin mempunyai sebuah toko Dimana aku menjual dan meraup untung 300 dinar per hari Tetapi, aku tertinggal solat jamaah Abu Darda bukan hanya meninggalkan perniagaan Namun, ia juga meninggalkan barang-barang yang ada di rumahnya Salah satu kisah zuhud Abu Darda adalah saat dia menerima tamu Lalu, tamu itu bermalam di rumahnya Lalu Abu Darda memberinya selimut yang tipis Sehingga udara dingin masuk ke dalam tubuhnya Salah satu dari tamu tersebut membicarakan selimut yang diberikan oleh Abu Darda Dan hendak berbicara dengannya tentang selimut Namun, sahabat yang lain mengatakan Jangan berbicara, biarlah kami lihat dulu Setelah itu, mereka bangun dan melihat Abu Darda sedang tidur Menggunakan selimut yang tipis juga Bahkan perabotan di dalam rumahnya tidak ada Maka esok harinya mereka bertanya kepada Abu Darda Kami melihatmu bermalam sebagaimana kami bermalam Dan di mana perabot rumahmu Abu Darda menjawab Jika ada sisa perabot di dalam rumahku Nisaya akan aku berikan kepada kalian Masya Allah Begitulah kisah Abu Darda dalam masalah zuhud dan ketaatan Sedikit di antara kita yang mempunyai keberanian seperti beliau Dari orang yang kaya sampai menjadi orang yang serba kecukupan Dia merasa cukup dengan satu suapan yang menegakkan tulang sulbinya Dan pakaian yang kasar untuk menutupi auratnya Kisah kebijakan Abu Darda dalam menyelesaikan masalah Dikisahkan Abu Darda melewati sekumpulan orang yang bertindak aniaya terhadap temannya Mereka memukulinya dan mencacinya Maka Abu Darda langsung mendatangi mereka dan bertanya Ada apa? Mereka berkata Seorang laki-laki terjeremus dalam dosa besar Abu Darda berkata Bagaimana jika ia terjeremus ke dalam sumur Apa kalian akan mengeluarkannya? Tentu jawab mereka Maka Abu Darda melanjutkan Jangan mencacinya Jangan memukulinya Semestinya kalian menasehatinya dan meluruskannya Berterima kasihlah kepada Allah Yang telah membuat kalian tidak melakukan apa yang dia lakukan Mereka berkata Mengapa kita tidak membencinya? Kami hanya membenci perbuatannya Jika dia meninggalkan dosanya Maka ia saudaraku Jawab Abu Darda Laki-laki itu langsung menangis dan bertobar saat itu juga Abdullah bin Mas'un RA mengatakan Barang siapa hendak mengambil teladan Maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal Mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini Ilmu mereka paling dalam Mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah Guna menemani Nabi Muhammad SAW Dan untuk menyampaikan ajaran agamanya Oleh karena itu Mereka adalah saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya ketika ia sedang bersuju Ia tak mendoakan para sahabatnya secara umum Melainkan disebutkannya nama-nama para sahabatnya satu persatu Bahkan disebutkannya juga nama bapak-bapak para sahabatnya itu Itulah bentuk kasih sayang dan kecintaan seorang sahabat Rasulullah SAW Kepada orang-orang yang disebutnya sebagai sahabat Sebuah kebiasaan yang seyogiannya ditiru untuk memantapkan Ukwah Islamiyah di antara umat Islam Abu Dardak meninggal di saat beliau sedang sakit Pada saat itu Sahabat-sahabatnya datang menjenguknya Mereka berkata Apa keluhanmu? Abu Dardak menjawab Dosa-dosaku Mereka bertanya Apa yang engkau inginkan? Ampunan Rabku Jawab Abu Dardak Setelah berkata-kata seperti itu Maka wafatlah Abu Dardak Allah telah menyiapkan untuk Abu Dardak sebuah kubah di tengah kebun hijau yang luas dan indah Karena beliau dulu menempis dunia dengan kedua telapak tangan dan dadanya Beliau wafat di kota Damascus pada masa Usman bin Afan Ada juga yang mengatakan tahun 23 atau 24 Hijriah Demikian kisah Abu Dardak sahabat Nabi yang zuhur Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh